Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan channel Bingkai Islam. Hari ini kita akan bahas tentang seorang mu'alaf wanita cantik, anak seorang pendeta. Hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, dan kapan saja. Termasuk dari sebuah momen yang tampaknya kurang baik. Hal inilah yang dirasakan perempuan cantik bernama Jocelyn. Ia mantap menjadi mu'alaf setelah berdebat, bahkan memusuhi ibunya sendiri. Jocelyn merupakan gadis cantik yang lahir dan besar dari keluarga Nasrani yang taat. Ayahnya adalah seorang pendeta dan ibunya mantan aktivis gereja. Jocelyn kecil lantas sudah menaruh minat yang tinggi terhadap agama. Hingga pada akhirnya di usia 20 tahun sudah menjadi sosok pemimpin gereja, untuk kalangan muda-mudi di lingkungannya. Sementara itu di saat yang bersamaan, sang ibu justru memutuskan untuk memeluk Islam, dan menjadi mu'alaf dengan cara yang terbilang unik. Apa yang terjadi kepadanya adalah, ia ingin menulis sebuah artikel dalam majalah mengenai haji. Dan ia lantas bertanya kepada kawannya yang muslim. Ketika dia belajar lebih jauh tentang Islam, dia pun jatuh cinta pada agama yang indah ini, ungkap Jocelyn. Mengisahkan perjalanan hijrah ibunya, mengetahui ibunya menjadi mu'alaf. Jocelyn sebagai seorang pemuka gereja muda lantas panik. Ia pun mempertanyakan keputusan tersebut. Hingga dirinya dan sang ibunda kerap terlibat perdebatan. Bahkan, Jocelyn mengaku pernah melakukan tindakan ekstrim saat ia melakukan misah di rumah. Tujuannya untuk menyadarkan ibunya kembali kepada ajaran agama sebelumnya. Dia tetap ibuku. Aku ingat momen itu. Saat misah di rumah, aku sengaja mengencangkan musik untuk mengajaknya kembali ke Kristen. Ungkap Jocelyn. Namun di satu sisi, ia merasa tindakannya tersebut salah. Hingga akhirnya memutuskan tidak lagi menjadi pemuka agama dan pergi merantau ke luar negeri. Saat itulah menjadi awal mula perkenalannya dengan ajaran agama Islam. Sebelum pergi, ibunya ternyata menyelipkan kitab suci Al-Quran dengan menuliskan sebuah pesan. Jika suatu saat ingin berdebat dengan Muslim, kamu harus memahami apa yang mereka percayai. Jocelyn yang penasaran lantas mempelajari kitab suci umat Islam. Hingga akhirnya sadar, ternyata jauh lebih banyak kesesuaian isi dan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan apa yang tertuang dalam Al-Kitab atau bahkan Taurat. Hal inilah yang mendasarinya mengucapkan dua kalimat syahadat. Hingga mantap menjadi mu'alaf. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengar ulasannya. Jangan lupa sukai video ini dan subscribe dan komen. Bagikan video ini semoga bermanfaat.